Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami di Losur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi terkait Dua kulkul mistis di kelungkung Bali berbunyi sendiri pertanda ada bahaya Terdengar hingga Yogyakarta dan Lombok Berikut adalah informasi lengkapnya Di Bali, kentongan disebut dengan kulkul Kulkul ini sampai saat ini masih digunakan sebagai komunikasi tradisional oleh masyarakat adat di Bali Kulkul menjadi pertanda atau pengingat untuk sangkep atau rembok di Balai Banjar Kulkul juga sebagai pertanda suatu upacara Bahkan, saham sesapoh atau mengelilingi area pura juga menggunakan kulkul sebagai pengiring Namun kulkul ternyata tak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi Namun juga bisa menjadi pertanda tertentu dan memiliki sifat mistis Seperti halnya, dua kulkul yang ada di Puri Agung Kelungkung Kedua kulkul ini dipercaya sebagai kulkul lanang istri atau lelaki perempuan Dipercaya, jika kulkul ini berbunyi sendiri merupakan pertanda akan terjadi bencana Menurut kepercayaan, hal ini sudah pernah terbukti beberapa kali Dilansi dari berbagai sumber, inilah kisah mistis di balik kedua kulkul tersebut Sampai saat ini, tak diketahui pasti kapan kulkul itu dibuat Selain itu, tak diketahui juga kayu apa yang digunakan untuk membuatnya Namun pihak Puri mengatakan kulkul ini disebut penjendangan suaro Menurut Raja Klungkung, idol dalam Semaroputra ada kepercayaan Jika dibuat dari katek kayu silogui Akan tetapi, ukuran silogui kecil sehingga masih menjadi misteri Selain itu, ukuran kulkul ini pun berubah-ubah saat dilakukan pengukuran Namun dipastikan ukuran kulkul istri lebih kecil dibandingkan kulkul lanang Diceritakan pula, jika kulkul ini sudah ada di Puri Agung Klungkung Sejak sekitar tahun 1964 Dimana ketika itu, Dewa Agung Gede Ogogek menjadi Raja Klungkung Sebelumnya, kulkul itu berada di Puri Semarajayo, Ariel Kertogoso saat ini Sekitar tahun 1908, terjadi perampu putan Ia membuat Puri rusak dan warga kala itu berinisiatif memindahkan kulkul tersebut Si Pratiwa Raja Klungkung, Dewa Agung Gede Ogogek tahun 1965 Tahun 1965 silam Biasanya juga disuarakan setiap tumpuk warga Bertepatan dengan puji wali pajadangan suaro Namun tak semarangan berani nepak menyuarakan kulkul itu Selain itu, sempat juga dibunyikan saat Ida Dalam Abiseko 2010 lalu Kulkul itu juga pernah berbunyi sendiri Uniknya, malah yang mendengar masyarakat dari luar Klungkung Suaranya pernah terdengar sekitar tahun 1970-an Bunyi kulkul kala itu bertanda akan ada wabah penyakit Karena sudah ada tanda, maka wabah cepat diatasi Jeromang Kupuri Pejendangan Klungkung, Puri Agung Klungkung Inyoman Sastrawan menjelaskan Kulkul Pejendangan ini berasal dari Tanah Jawa Yakni Belambangan Ini dari Sabdel atau Wahyu Ido Betaru Pejendangan Agung Puri Klungkung Kata Jeromangku yang dilansir dari Tribun Bali Asal-muasal kukul ini dari kawai khusus bernama Silagui Taruh ini sekitar tahun 1960-an Masih bisa dijumpai di banyak tempat Namun sekarang sudah hampir tidak ada Pohon Silagui ini agak rendah dan berbuah Namun pohon ini tumbuh cukup besar Dan itu adalah tanda kebesarannya atau keajaiban beliau Padahal pohon Silagui ini biasanya hanya 15 cm sebutnya Kulkul Sakral ini telah hadir sejak Saman Majapahit Hingga Kesaman Dalam Samperangan di Bali Sampai Kesaman Kerajaan Gel-Gel di Klungkung Pada era penjajahan ketika Jepang dan Belanda datang ke Indonesia termasuk Bali Kulkul ini sempat berpindah tempat sementara Waktu itu terjadi perang hebat tahun 1908 di Klungkung Lalu dibawalah kukul penjajahan ini ke Purudalam Krese Yang masih berada di wilayah Klungkung Masyarakat yang memindahkannya ke sana Karena Saman itu kacau saat Perang Rakyat Pribumi dan Belanda Jelasnya Lama-kelamaan setelah kejadian kelam itu Akhirnya suasana menjadi kian kondusif Namun kukul penjenangan masih berada di Purudalam Krese Akhirnya entah mengapa pihak Puri mengalami malapetaka Ada yang sakit-sakitan dan sebagainya Kemudian dicari tahu penyebabnya Dan didapatkanlah bahwa kulitu harus kembali ke Klungkung Puri Agung Klungkung Setelah dibicarakan dengan panjak di wilayah Purudalam Krese Akhirnya disetujui kul-kul penjenangan harus kembali ke Klungkung Puri Agung Klungkung pada tahun 1920 sampai saat ini Jero Mangku menyebutkan kul-kul ini adalah rajutan hano di alam Niskalo Bali Sebab beliau atau kul-kul kerap memberikan pertanda tertentu Saat akan terjadi bencana atau marah bahaya di Bali dan mungkin di Indonesia katanya Banyak berkembang cerita yang diyakini oleh masyarakat Bali Bahwa bila kul-kul penjenangan ini berbunyi merupakan tanda bahaya atau bencana Saya sebagai pengayah selama ini disini Memang setiap ada bunyi atau bersuara sendiri Tandanya ada bahaya atau bencana Dan itu sudah dapat dipastikan tegas Jero Mangku Satu di antaranya sebelum erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu Kul-kul penjenangan ini sempat berbunyi secara gaib Dengan sendirinya tanpa dipukul oleh siapapun Erupsi Gunung Agung pun berjalan cukup lama Walau tidak sampai meletus Erupsi membuat warga Karangasem khususnya di kawasan rawan bencana Mengungsi ke wilayah lain Ada yang kekelungkung membawa barang berharga dan pertimo Serta hal lainnya jelasnya Tanpa ditepak atau dipukul siapapun Kukul ini akan bersuara gaib Memberi pertanda buruk akan terjadi Suaranya tidak hanya didengar di Bali Tapi sampai di luar Bali Saat Gunung Agung erupsi misalnya Raja Yogyakarta Sri Sultan Juga dikatakan mendengar suara kukul penjenangan Bahkan kadang suara kukul didengar sampai di Lombok Ketika Gunung Rinjani bergejolak sebutnya Dituturkan oleh Jeromangku Setelah Sri Sultan mendengar suara kukul ini Kemudian memberitahu Ido Dalam Semaruputro Agar warga Bali berhati-hati Jeromangku pun dipanggil oleh Ido Dalam Untung ayah di Puro agar jagat Bali tetap rahayu Jauh sebelumnya ketika terjadi tragedi bom Bali 1 dan 2 Kukul penjenangan juga sempat berbunyi Bahkan Madi Mangku Pastiko ketika itu Masih menjadi kapolda Bali Datang memohon ke Puro Pajadangan Klungkung Puri Agung Klungkung Agar diberikan petunjuk Malam-malam Pak Mangku Pastiko Datang kesini Kemudian menjelaskan Bahwa ia mendapatkan sabdo Harus tangkil kesini Terkait dengan bom Bali 1 dan 2 Jelas Jeromangku Kemudian Mangku Pastiko Kata dia melakukan semedi Dan mendapatkan sebuah gambaran pelaku-pelaku bom Ia menjelaskan Sebulan sebelum bom Bali Suar kul-kul sudah didengar oleh umat di Bali Lalu masyarakat dari berbagai penjuru Bali Datang ke Pura Untuk memohon doa restu Agar selamat dari bencana dan marah bahaya Karena sesungguhnya Mangku Pastiko Secara sekaloni-sekalo Mencari pelaku bom Akhirnya pelaku ketemu semuanya Seketsa pelaku Digambar dan dipublikasikan Ketemulah orang-orang ini Jelas Jeromangku Mangku Pastiko Kata dia Mendapatkan sketsa wajah Berdasarkan wahyu Setelah tangkil Kekul-kul pejenengan Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Kekul-kul pejenengan